Welcome to the Independent Linga TV channel streaming with news information for you. Inilah penjelasan dan pengungkapan Kapolres Tangsel AKBP Verdi Irawan terkait rekayasa korban atau pelaku yang ternyata pemilik senjata api rakitan itu. Ada satu orang pasien yang merupakan korban daripada penembakan. Setelah dilakukan pengecekan dan interogasi kepada korban yang tertembak kakinya oleh senjata api, kemudian kita laksanakan penyelidikan mendalam terhadap penyelidikan tersebut, ternyata diketahui bahwa korban ini luka tembak akibat perbuatannya sendiri. Senjata api ini dirakit dengan menggunakan peluru juga yang rakitan, yang ternyata ini dikategorikan dalam senjata api. Dan keterangan daripada korban, jadi setelah kita lakukan penggeledahan di kos-kosan yang memiliki tersangka, didapat senjata api rakitan jenis lain. Jadi dia ada dua senjata api dan menggunakan peluru yang dirakit sendiri. Ini informasi dari tersangka bahwa dia merakit ini secara otoridak, pelajar dari internet. Efeknya sama dengan senjata api organik. Korban dalam hal ini kita jadikan tersangka atas kepemilikan senjata api rakitan beserta burunya. Senjata yang dia pegang itu menembak kakinya. Untuk tersangka atas nama tersangka adik rayaan, kita sangkakan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!